Ini ikut jujur nih, karena jujur selentik Diulang-ulang, salah diulang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya duduk persis di samping proyek yang sedang kami kerjakan Nah, kali ini saya akan memberikan report tentang perkembangan proyek yang kami kerjakan Yaitu proyek rumah minimalis, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan 2 carepots Seperti apa? Perkembangannya untuk minggu ke-5 Kita cek sekarang juga Oke, ini saya posisi persis di depan Di area depan, jadi ini sembari mulai grimis Ini mulai grimis nih, cuman gak apa-apa Di proyek minggu ke-5 atau 1 bulan Itu sudah kelihatan, saat ini baru kemasangan untuk gunungan itu Oke, ini kemasangan ini Ini nanti akan genteng Jadi targetnya adalah minggu ini gentengnya Di minggu ke-5 ini apa saja yang sudah dikecekan Jadi buat teman-teman atau buat yang lain yang belum tahu Apa namanya Progres perkembangan dari awal Silahkan cek di video sebelum-sebelumnya Ini kita mulai dari depan dulu Ini area depan, pakar sudah berdiri Itu pakarnya dulu belum ada Terus rumah ini satu lantai Tapi kelihatan tinggi banget Sama sebelah yang dua lantai pun hampir sama Oh iya, listrik sudah terpasang Itu listrik 1300 sudah terpasang Dan semua aktivitas ketika sekarang menggunakan listrik Semua sudah bisa langsung ambil dari listrik sendiri Itu listriknya sudah terpasang Nah itu buat perusapan nanti Terus tembok samping juga sudah terpasang Kita pindah ke dalam Ini listrik untuk ruangan depan sudah Sudah terpasang Di sini Ke atas dibungkus Nanti kalau hujan biar tidak konslet Kita pindah ke kamar utama Kamar utama adalah kamar yang ada Kamar mandi dalamnya Nah ini untuk listriknya sudah terpasang juga Tinggal nyambungin saja Itu juga sama Itu saklar Ini juga saklar Saklar lampu sama colokan nanti ada di sini Terus panel AC Nanti panel AC sudah terpasang Ini juga tinggal nyolokin Nah ini kamar mandi dalamnya Kamar mandi dalamnya seperti ini Dengan ukuran 1 meteran Jadi lebih simpel Itu lengkap Nanti colokan listrik ada di sini semua Ini untuk saat ini sudah kelihatan tinggi banget ya Tapi besok kalau sudah semua dirapiin Di finishing Top Kita pindah ke belakang langsung Kita masuk area dapur Area dapur sudah bagus Itu spesialis Pak D Pak D sukanya di pojokan terus Dari pertama sampai sekarang Sukanya di ujung situ Tidak tahu ada apa Ini sudah di flaster Bagus banget kelihatannya Ini area dapur Dan ini kamar mandi Kamar mandi luar Untuk listriknya juga sudah terpasang Nah untuk kitchennya di sini Nah di sini Nanti Ini baru dirapiin sama si Pak D Pak D merapiin Dan besok itu keren Ya Pak D ya 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 Pak Di sampingnya sudah sama Sudah semua sudah rapi Sini memang dirapiin dulu Karena ini yang paling Paling Sedikit Harus Konsentrasi Karena tetangga Jangan sampai Air bocor Masuk ke sana Kita lihat dari luar Dari belakang Tuh Dia mulai di flaster Mulai dirapiin Ini sudah Tinggal nanti di Finishing Jadi untuk minggu kelima Minggu kelima Itu adalah Bentuknya seperti ini Ini harus termat Tergantung semua kreativitas Dari masing-masing tukang Di atas Tuka sendiri Dia rapiin Itu juga Rapiin Di samping juga sama Itu rame banget Saya mau ke sana Rame Kurang presisi Kurang Ya dibenterin ya Kurang Oh ini Mbak Cina itu Tentang galak Sedikit saja Geseh Dihusuruh ngulang Ini orang-orang Ya Ini Rapayu ya Oh iya Itu tanggung jawab Itu naik-naik Itu benerin Tuh disuruh menghitung ulang Jadi dalam sebuah kerjaan kontrukti Emang harus seperti itu Harus jujur Gak boleh berbohong Nah ini Ini ikut jujur Raja jujur Selentik Diulang-ulang Setelah diulang Ada jujur lagi pak Sampai jumpa Ini udara siang saja Sudah kecukudu Betul Kalau kelihatan Suasanya sudah mulai mendung Dan area selatan Sudah hujan Nah ini kayaknya Mbak Cino Tadi pagi gak mandi Kemarin sore Jampiran Mbak Mingi Ujannya Mbak Setengah tiga Ya setengah tiga sih gak apa-apa Setengah tiga Kalau menurut saya Setengah tiga gak masalah Yang penting Langsung Di saat ini Kondisinya Ini kondisi Minggu kelima Semoga Semoga Lancar Dan Insya Allah Sampai hari Sabtu Nanti Bisa terpasang Gentengnya Jadi biar bisa Pak aktivitas Tinggal finishing saja Dan Betul-betul hujan Sekarang Ini hujan Ini mulai hujan Ini saya Udah Kehujanan Oke Begitu aja Gambaran atau report Tentang progres Minggu kelima Ini minggu kelima Sudah Untuk seperti ini Semoga sesuai dengan target Bulan ini Selesai Insya Allah Kalau Tidak ada halangan Hujan terutama Oke Gitu aja Terima kasih udah nonton Terima kasih udah subscribe Ini merupung hujan Kita pindah dulu Hey Saya hai Saya hai Halo Gitu Ayo Berani gak Halo Besok masuk di Youtube ya Ini saya pindah Jadi Alhamdulillahnya Kalau disini itu Ada tempat Untuk istirahat Dikasih tempat Dan Punya tetangga Tetangga disini Baik-baik semua Alhamdulillahnya Baik Jadi Kita bisa Beristirahat Di tempat ini Dan tidak hujan Oke Gitu aja Sekali lagi Saya ulang lagi Penutupannya Bahwa Terima kasih udah nonton Terima kasih udah subscribe Ini Tadi Progres Minggu 25 Gitu aja Saya Edut Nurman See you next Bye 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 Sub indo by broth3rmax